Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para viewer subscriber youtuber ada nyampe di channel Joyo the Explorer channel Oke aku akan berbagi tutorial tutorial pada video sebelumnya aku ngalami wiperku ya wiper kaca mobil Honda akutku tuh macet terus sudah saya ganti yang baru sebenarnya dioprek bisa tapi nanti kalian lihat pertimbangannya mau kalian oprek dibetulkan maksudnya ya atau harus ganti nanti tak tunjukkan ini aku bongkar seperti apa daleman motor wiper ya jadi kenapa saya milih list kok ganti aja karena nanti tak tunjukkan Oke yang nyampe sini subscribe neora subscribe kaya niman-niman Bro kalian akan dilanda dilanda kerugian karena channel keren ini akan menyajikan ke kalian ngoprek asik dan menyajikan ke kalian hal-hal unik menarik yang mungkin sangat langka asik Oke kita ke TKP mungkin ini ya biasa lah bagi kalian yang sudah apalagi montir surat gumun ini biasa tapi bagi kalian yang mungkin masih baru-baru ya ini jadi ilmu yang penting jadi kalau kalian punya mobil itu kalau bisa terus belajar supaya lebih mengenali mobil kalian sendiri ya karena nanti mobil itu dipegang kalian sendiri sama orang lain akan beda itu orang lain ngertinya pokoknya guas rem tancap gua terus enggak pakai perasaan nah beda mobil kalau kalian makinnya pakai perasaan akan beda nanti tingkat keawetannya pun beda ya Nah bagian-bagian dari mobil yuk harus belajar dulu Ben ngerti Ben semakin pinter noyo dan nanti ada masalah-masalah apa-apa di hari-hari itu enggak bingungan karena sudah berbekal ilmu Oke ini bendanya nah motor wipernya udah aku udah aku tetel ya udah aku copot nah pertama tadinya aku lihat ya aku lihat di sebelah sininya ini kan yang untuk mutar wipernya terus ini nempel di bodi kemudian ini belakangnya ini coba kita buka dulu dalamnya ini cuman murringan bro diputar sangat mudah ya nanti kalian bisa lihat di sini dan ini kemarin ini tadi sudah sudah saya buka itu sudah saya lihat itu ternyata wow olinya luar biasa banyaknya jadi ini kan di dalam disini kalau dipasang fat ya oli yang sangat kental itu fat in fatten es pokoknya fat oli yang sangat kental nah itu ternyata bro olinya akan karena ini ulir ya sumbu ulir itu akan mengalir terus sampai ke sini nih bro nanti bahkan yang terjadi bisa bisa menghambat arus listrik bisa menghambat arus listrik nih ini sudah saya buka terus tak bersihkan siapa tahu masalahnya di sini ya nah ini lihat nih ini kan ada kabel-kabel kabel terus ini colokan skonnya colokannya kabel nanti akan ketemu di sini ini ini saat ini muter maka ini kan nempel terus di sini ya di sini nanti ada kecepatan satu kecepatan dua nah ini bro ya ini tadinya sampai tebal antara yang nempel ini dan ini itu olive in fattennya itu kan dari sini nih nah dari sini olivetnya itu keluar ke area sini ini sehingga ini sangat tebal dan menghambat nempelnya ini kuningan ke platnya ini nah itu juga akan mempengaruhi nanti kekuatan dan kecepatannya si wiper nah saya bersihkan ternyata bukan di situ masalahnya ya tapi ini saya lihat ini pasti bermasalah karena ini ush gelomot penuh dengan oli ini enggak bersih-bersih kayak gini ini antara titik ini dan ini lu kayak kali kayak wangan dekok jeru itu dalam itu dan itu menghambat nempelnya ini ke sana nah kalau itu sudah dibersihkan dicoba diterapkan lagi terus di di anu ya Bro di coba dinyala dipasang lagi siapa tahu karena ada hambatan listrik di situ nah tapi kalau itu juga belum sembuh kalian bisa lihat diputar di sini ini ada dua dua baut ya di kiri-kanan ini scrub kalian buka saja Hai neus bodol Bro rasa woti-woti bongkarai om barang wis rusak woti-woti nek rusak yo si kalian coba untuk perbaiki itu ya nek orang iso gak goreng bengkel ngonong wih usah asik jajal sendiri ini dibuka nah dalamnya seperti ini nih malahus oneng ucul ini beras nah Nio dalamnya seperti ini ulir jadi dibuat ulir karena dia kebutuhannya tidak terlalu cepat tapi kuat nah ini di dalamnya ya biasa siapa Hai si apa kayak motor kayak motor kipas radiator sama seperti ini nah nih setelah saya lihat nih ini sudah cuwil ini ya nih lihat ini sudah seperti ini lagi untuk dudukannya beras kena ini udah ya ini udah nggak bisa ini bahkan sudah copot nih Hai ini ya udah kayak gini nih nih Nah kalau seperti ini saya memilih tidak akan saya service karena nanti kalau dilem pun lem besi nanti tidak akan tahan lama ini satu di sisi rotornya kemudian saya lihat lagi di sini ya nih sampai ucul apanya berasnya ini kan nanti beras ini kan akan berada di sini berada di sini nah ini nanti ada pernya nul 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 ya ini nanti yang akan nempel ke sisi ini sisi ini nah dia akan nempel ke sini tapi masalahnya bro saya lihat kalau ini kan cuma copot ini bisa diganti seperti ini 1 2 3 ini diganti beras seperti ini kalau kalian beli murah mungkin 10-15 ribu saja dapatnya kayak gini ini tiga nih beli di toko underdale sangat banyak murah lah kayak gini nih harusnya ada dan murah nah tapi bro saya lihat lagi nih apa pernya ini pernya sudah ucul yang harusnya untuk menahan ini biar mentul kesana itu ini sudah lepas dan udah enggak sudah enggak ada tenaganya udah copot nih enggak mengait nih harusnya karena sampai sana sampai sana ini patah ya bisa diakal ditarik sedikit tapi ya jadi masalah bro ini ini sudah nih lihat ogla agli ini nah wis ogla agli dan ini dulu pernah dibongkar nul lihat ah wis copot nih copot rumahannya copot dan ini dulu pernah diservis ya maklum bro angkatan 1985 ya mesti sudah ngalami dibongkar pasang dan ini cuman di lem besi nih lem besi karena cuman seperti ini lem besi dulu saya juga pernah mengakali pada kipas radiator not worth it sangat tidak ini sama ini sudah di lem besi sudah enggak kuat nah nanti kalau kalian misalkan ini masih kokoh semua rumah-rumah hanya per-pernya masih oke kalian tinggal belikan ini aja murah ya paling 10-15 ribu kalian pasang ceplok-ceplok hidup lagi beres cuman nanti saran saya kalau mau nyambung ini seperti ini mau nyambung lagi yang baru itu kalian jangan disolder lah mendingan diikat di ini digabungkan terus diikat pakai kawat kawat apa kabel listrik itu ya itu akan lebih kokoh tahan kalau panas ya tahan kemudian akan lebih kokoh kalau seperti ini ini sebenarnya tidak kuat timah itu sangat-sangat riskan nah ini ya udah putus dan yang membuat saya memutuskan ini enggak saya saya perbarui itu karena kondisinya sudah seperti ini kalau ya bro ya kecuali kalau beli paket dudukannya ini kok ada ya ya sudah tinggal ganti ini ini kan ada bautnya nih PCB dan baut ini dibuka kalau kok ada yang jualan biasanya kanibal misalkan kok ada sama ya tinggal ya tinggal ganti ini aja oke bro sebenarnya enggak ada masalah ngono ya ternyata ya sesimpel ini tidak rumit kalian bisa dandang di dewe kalau mau dibenerin tapi kalau kondisi ini saya tidak merekomendasi akhirnya pilihan saya adalah ini enggak saya pasang lagi nah ini angkernya sudah doll sebenarnya ininya masih oke cuman ini sudah doll disini ya nanti kalau muter akan nyantel-nyantel bahkan bisa ambrol ininya nyantel ke rumahnya akhirnya patah-patah ini dulu kejadian ini patah itu saya prediksikan karena ininya mulai megar karena ini mulai lepas begitu lepas buka nyampluk ini puterannya tuh nimpal ini lepok ini langsung ini lepas kayak di rat kasusnya kipas radiator ku ya seperti itu ininya lepas akhirnya rumah-rumahan brushnya ini ketampar terus ambiar ngenewe bro eh noh semoga bermanfaat ngerti jeruane koyong ini dan kalau kalian mau service ya bisa nah ini magnet duduknya sebenarnya disini masih bagus punya masih kokoh oke sebenarnya tapi ya itulah bro semoga berbahagia jangan lupa bahagia ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati